Ini direkam di YouTube. Live di YouTube. Live di YouTube. It's about yourself . Okay. Are you going to send your data? If you've seen them, that's a great person. Our response is not long. I hope your question is not going on. oke tolong perhatikan nih soal nomor satu perhatikan gambar data pengukur berikut ini dari yang gambar ini menuju ke gambar kedua gambar pertama gambar kedua gambar pertama itu beratnya 125 gambar yang kedua 204,6 nah kalau dari sini yang pertama yang kedua berarti kita tinggal kurang 204,6 kurang 125 nah ini koma nol ini berapa hasilnya nih 6 9 7 jadi jawabannya adalah 79,6 oke jawabannya C terus yang berikut kedua kesan besaran pokok yang benar yang mana nah besaran pokok itu ada 7 ya ada 7 lihat nih dicatat ya ini panjang panjang itu satuannya meter ya ini besaran pokok panjang meter masa masa apa kilogram bagi waktu waktu apa sekon waktu sekon kemudian suhu 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 kekelvin kaya kekelvin kuat arus listrik kuat arus listrik itu ketuannya itu amper kemudian intensitas cahaya cahaya itu candela ya kemudian yang terakhir jumlah sat jumlah sat itu mau nah kira-kira dari 7 nih mana yang betul ini satuan ini besaran pokok besaran pokok ada 7 1 2 3 4 5 6 sama 7 ada 7 panjang itu meter masa kilogram waktu sekon suhu kekelvin nah yang mana nih yang mana yang benar yang yang pernyataan pertama betul tidak suhu kekelvin suhu derajat sesu betul tidak tidak yang kedua apa masa kilogram neraca betul ya terus yang ketiga yang ketiga panjang meter mister betul tidak ya betul mister waktu ya waktu harusnya sekon ini yang salah berarti 2 sama 3 ya harus dihafal ini yang berikut nomor 3 perhatikan nomor 3 perhatikan tabel benda berikut nah ada bentuk benda sama kolumenya ada 3 padat cair sama gas padat cair sama gas oke kalau bentuk bendanya benda 1 benda ke 2 benda ke 3 benda ke 4 nah kamu perhatikan ini benda pertama tetap sama berubah bentuknya tetap kolumenya berubah kemana nih dia padat dia padat cair atau gas kalau padat kira-kira ciri-cirinya apa padat tetap bentuknya tetap kolumenya juga tetap ya jadi ini yang padat ini yang pertama nih padat yang kedua berubah berubah apa ini kalau bentuknya berubah kolumenya berubah berarti gas ini gas ya yang kedua berubah kolumenya tetap apa cair kolumenya misalnya kalau air di gelas kau pindahkan ke botol bentuknya itu kalau di gelas bentuknya seperti gelas kemudian ketika kamu pindahkan ke botol ya bentuknya seperti botol tetapi volume air tetap jadi kalau misalnya 1 liter dalam gelas kamu tuangkan ke dalam botol yang 1 liter ya tetap kolumenya sama hanya bentuknya yang berubah kalau bentuk tetap ini tidak kalau bentuknya tetap berarti cuma padat tapi kolumenya juga tidak berubah oke jadi jawabannya 4, 2, dan 3 4, 2, dan 3 bukan 4, 3, dan 2 4, 2, dan 3 oh sorry 4, 2, dan 3 4, 2, dan 3 ya 4, 2, dan 3 yang berikut nomor nomor 4 perubahan fisika perubahan fisika perubahan fisika itu perubahan saat yang tidak menghasilkan saat baru perubahan fisika itu lihat nih perubahan fisika itu tidak menghasilkan ini tidak ya kalau sama dengan kemudian ada garis ini tidak menghasilkan saat baru jadi jawabannya kira-kira apa nih 2, dan 4, dan 3 berubahan berubahan 2, dan 4, dan 3 2, dan 4, dan 3 2, dan 4, dan 3 yang berikut nomor 5 namas beberapa saat coba lihat ada udara gula pasir air laut air murni sama emas yang termasuk campuran apa itu campuran campuran itu adalah percampuran antara 2 senyawa atau lebih jadi campuran itu percampuran antara 2 saat atau lebih ya atau 2 senyawa atau lebih ini 2 2 senyawa ya 2 senyawa atau lebih atau lebih nah sekarang kamu ingin berdatangan perhatian ini yang mana nih yang merupakan campuran itu campuran atau tidak iya campuran atau tidak boleh itu campuran udara ya pulau pasir campuran atau tidak tidak air laut campuran air murni emas oke berarti jawabannya apa nomor berikut dua dua mobil A dan B saling mendekati dari jarak ke 600 meter ya mobil A bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per sekon dan mobil B bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon jika kedua mobil bergerak pada waktu yang sama kedua mobil saling berlepasan pada nah apa yang diketahui ini S nya berapa S nya 600 S itu jarak jarak itu lampangnya S 600 meter apa lagi kecepatan kecepatan nombangnya apa B nah kecepatan kan ada dua jadi yang pertama kita tulis VA VA itu 10 meter per sekon kemudian VB itu kita tulis 15 meter per sekon nah kalau rumus berpapasan berpapasan berarti kita pakai rumus gini nih volume A kecepatan A dikali waktu B ya sama ditambah kecepatan B dikali waktu itu sama dengan jarak ya jadi jarak adalah kecepatan mobil 1 dikali waktu mobil 1 dan kecepatan mobil 2 dikali waktu 2 nah sekarang rumus ya rumus nih nah sekarang kita kasih masuk kecepatan pertama apa VA nya berapa 10 kali T ini ditambah kecepatan kedua 15 T sama dengan S nya berapa 100 nah ini 10 T tambah 15 T berapa T 25 25 T sama dengan 600 berarti T sama dengan 600 dibagi 25 berapa nih 24 ini T nya berapa nah 24 24 sekon jadi mereka akan berpapasan pada menit ke 24 ada detik sorry bukan menit ya pada detik ke 24 nomor 7 ketika nomor 7 apa yang diketahui nih masa 44 N nya 4 KG apa lagi gaya gaya itu satuannya apa Newton oke lambangnya apa itu kalau gaya F ya F F itu 8 Newton nah yang ditanya percepatan A ya percepatan itu lambangnya A kita pakai rumus gaya SM kali A nah kalau A ditanya berarti A sama terbalik tembusnya A sama ringan F salah terbalik F oke F F F nya berapa nih 8 8 Newton dibagi dengan 4 KG berapa hasilnya nih 2 oke 2 meter persepong pangkat 2 perhatikan umur berapa nih 8 ini kamu lihat jaraknya nih waktu mereka berpepasan ya ini jaraknya berapa meter nih S nya itu 10 meter ya S1 nih ya kemudian S1 dari sini ke sini S nya berapa lagi nih coba perhatikan soalnya nah ini ya ada soal di bawahnya sopir mobil sedang memarkir mobil tepat 3 meter di depan sebuah truk yang mula-mula berjarak 10 meter dari depan sedan berapa usaha yang dilakukan oleh mobil sedan tersebut nah perhatikan berarti S nya itu 10 meter kemudian ini mobil kan 3 meter tadi berarti kita tulis ini ya jaraknya ya berarti mobil itu kita anggap sebagai benda yang pertama berarti S1 kita tulis itu adalah 3 meter berarti nilai S nya kan tadi 10 ya 10 kurang 3 kenapa 10 kurang 3 karena ini mobil awalnya dia mau parkir tepat 3 meter disini jadi dia harus maju 3 meter kesini ini berapa meter harusnya 7 meter nah apalagi yang diketahui F nya F nya berapa F nya itu adalah 50 newton nah kita pakai rumus usaha ya berarti W sama dengan F dikali S nah F nya berapa 50 dikali S nya berapa 7 berarti berapa nih 350 apa ok terus 9 berarti kan 9 sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik B dan ke titik C seperti gambar ini jika kecepatan dari mobil titik A ke titik B 20 km berarti kita terus begini kecepatan dari A ke B itu berapa km 20 km per jam apa lagi dan kecepatan dari titik B ke C berarti B B ke C itu berapa 40 km per jam nah yang ditanya apa apa saya ditanya perbandingan energi kinetik ok energi jadi energi kinetik ini jadi E K E K A ke B dibanding E K B ke C nah perhatikan energi kinetik itu rumusnya adalah 1 per 2 MV pangkat 2 ya jadi ini energi kinetik A ke B kita pakai rumus ini disini nah kamu perhatikan energi kinetik punya rumus 1 per 2 M perhatikan B pangkat 2 itu rumus energi kinetik nah kita kasih ke sini nah berarti 1 per 2 M ya M kali V yang pertama sana ya V itu berarti 20 ya 20 apa nih kilometer per jam pangkat 2 sama dengan berapa tuh 1 per 2 kan banding nih 1 per 2 M kali 40 sudah bagus 40 pangkat 2 nah kamu tinggal coret aja samping M dengan M kan sama nih kamu coret aja tidak usah masuk berapa nih ini samping ini coret kamu boleh coret juga enggak coret juga ya kanan kiri kanan sisa berapa nih 20 pangkat 2 eh 20 pangkat 2 berapa 200 eh 400 banding banding berapa 400 400 800 1.600 1.600 nah perbandingan kamu tinggal coret di hal ini berarti 4 bandingnya 16 disederhanakan 1 banding 4 oke sana nomor berikut nah itu apa tuh coba sawat sederhana nih lihat nih rumus yang kita pakai beban ini beban kali lengan beban lengan beban itu dari sini ke sini ini namanya lengan kuasa LK ini LB ini F F itu kuasa sama dengan kuasa dikali lengan kuasa oke nah AB lengan beban itu diketahui LB itu sama dengan 1 per 3 LK oke ini tadi 1 per 3 LK AB itu lengan beban nah yang ditanya F nya nah kita kasih langsung di sini W nya berapa T nya ini 30 nah lengan beban kita pakai ini tadi kan lengan beban sama dengan 1 per 3 LK berarti kita terus di sini 1 per 3 LK sama dengan F kali LK oke nah LK kan kiri kanan kamu bisa coret aja nih oke berarti 30 kali 1 per 3 berapa 10 10 ini sini berapa F berarti mudah dapatnya 10 11 apa nih pada saat kita berada di ruang tertutup dengan suh 59 9 derajat Celsus aku rasa apa nih eh sorry Fahrenheit ya kan kita itu hitung suhunya pakai Celsus kebawa ke Celsus jadi kalau 59 derajat Fahrenheit berarti mesinnya tidak rumusnya 5 per 9 dikali dengan tuh Fahrenheit kurang 32 ya 32 derajat Celsus nah 5 per 9 Fahrenheit berapa nih 59 kurang 32 berapa 59 kurang 32 berapa 20 oke 27 nah sekarang 27 bagi 9 3 3 3 kali 5 berapa oke berarti 15 derajat Celsus kira-kira 15 derajat Celsus kok rasa panas kak ingin ingin ya kalau kok panas 15 derajat Celsus kok panas super 5 nah nomor 12 perhatikan es batu 500 gram suhunya min 5 derajat Celsus dipanaskan hingga prosesnya seperti grafik dan oke lihat nih kalau ada grafik kayak begini aja woy kalau ada grafik kayak begini berarti kita pakai begini di grafik yang ini kita pakai rumus MC delta T yang ini M kali L kemudian yang ini M kali C kali delta T nah kita mau hitung kitotalnya nih ya tolong diperhatikan kitotalnya kitotal nah dari mana kemana dari min 5 ke berapa berikut ini ya oke dari min 5 ke 10 ya min 5 keberapa oh berarti dia sampai ke 2 aja berarti kitotalnya kita bisa pakai rumus ki 1 ditambah ki 2 nah ki 1 itu yang MC delta T MC C kali delta T ditambah dengan M kali L nah M itu masa masanya berapa tadi masanya berapa 500 gram oke 500 gram berapa kilo oke 0,5 kilo kali C C C S nya berapa coba lihat di situ C S nya berapa 2100 oke nah delta T nya itu kamu lihat delta T ini suhu di sini kurang suhu di sini berarti 0 kurangin 5 berapa kan 0 ini kurangin 5 berapa nih 0 kurangin 5 ya ya 5 oke ini tambah M nya 0,5 ya kali nah kamu lihat L nya berapa di sini LS 1340 oh ya 3440 ya nah sekarang kita kali oke berapa asalnya nih ini kan 5 per 10 nih supaya kamu gampang kali 2100 kali 5 kamu tinggal coret nih ini dengan ini ini tambah ini 5 per 10 340 kamu coret aja nih nah ini sisa berapa 5 kali 21 kali 5 berapa 5 kali 21 kali 5 ini kan 20 ya 20 nanti kan tambah 0 berapa asalnya 525 525 tambah ini sebelah berapa tinggal 5 kali 34 berapa nih 5x34 berapa 5x34 berapa oke berapa hasilnya nih sepat 175 252 berapa berapa yang terkecil yang terkecil paling kecil mana nih tekanan 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 itu artinya kamu perhatikan permukaannya itu tekanan tekanan itu kan seperti kamu hinjak lantai tekanan kamu kan itu dilihat dari besar telapak kakimu nah sekarang kamu lihat nih yang mana paling kecil 3 terus 1 terus 3 1 oke 3 1 4 2 oke ingat ya kalau tekanan itu perhatikan bawahnya yang menyentuh lantai oke 14 ini nih pernyataan yang benar perhatikan pernyataan yang benar harus merupakan kanan kecil betul tidak betul dulu itu Pluto ini selalu asteroid terletang diantara planet Mars 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 asteroid itu ini ini salah bukan salah berapa nih salah 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 ini ini salah ini salah 3 betul atau tidak 4 salah berarti jawabannya salah 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 Yang berikut, yang berikut, yang berikut, 15 Frekuensi, rumusnya frekuensi Itu adalah satu korte T itu adalah priode Nah, kita lihat Priodenya dari mana ke mana nih? 1 per 2 getaran Priode itu getaran ya Nah, dia bilang perhatikan gambar O, A, B, O, A secara terus menerus Nah, ke A, kemudian ke B, ke A Jika waktu dari A ke B, A ke B dari sini ke sini Nah, jadi kalau satu priode itu begini ceritanya Jadi dari A ke B, dari sini ke sini, kemudian kembali lagi di sini itu dihitung satu Nah, jadi kalau A ke B dihitung berapa? A ke B dihitung satu atau berapa? Tadi kan ini sembilan Kalau dari sini ke sini terus kembali lagi ke sini itu satu Jadi kira-kira ini dari A ke B dihitung berapa? Kira-kira dihitung Oh, ketiga Oh, ketiga Tiga, dua, dua, empat 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 Lihat nih Satu betaran itu Satu betaran kalau misalnya kayak bandul begini Ini bandul ya Lihat nih Ini bandul Kan bandul itu misalnya aku berdiri di sini Aku lepas ini bandul ke sana Terus kembali lagi ke sana itu namanya satu Nah, sekarang ini kan pernyataannya dari A ke B Dari A ke B Nah, dari A di ke sini Terus dari A dari sini ke sini, berarti berapa? Noko Aji Ya, stay naji Noko balik ini, guys Lihat itu soal Nah, kalau dia ke B kan dia lewat, yuk Jadi berapa nih? Satu dibagi Nah, jadi priorinya itu T-nya itu adalah 0,5 Jadi satu per 0,5 Berapa? Berapa? Ini jawabannya 2 Guys Berikut Nomor 16 Perhatikan Lihat nih Yang ditanyakan adalah Berapa rambat gelombang Rambat gelombang itu rambangnya V V itu rumusnya lambda Dikali frekuensi Nah, itu ada petas yang miskasi Rindasan fisika Coba buka fisikanya Angel, Alice Buka-buka-buka Buka ke lembar fisikamu Yang ada ringkasan Fisika paling belakang Coba kamu lihat Panjang gelombang Panjang gelombang apa rumusnya Paling belakang, paling belakang Di belakangnya itu biologi Itu tadi yang kamu pegang Nah, itu yang tadi kamu sudah pegang pertama tadi Nah, paling belakang itu kan ada Fisika balik di depannya Di depan Cari situ Ada rumus gelombang Panjang gelombang Paling belakang, biologi mana? Ringkasan biologi Yang miskasi Ketamu mana? Ini Fisika Ringkasan biologi ini soal Bukan ringkasan Ini soal Ini soal Tidak dapat Tidak dapat Aos konas Kita kasih Ya, itu tadi Alice Ini sudah Buka ke tau Lihat baca itu Apa rumusnya panjang Panjang gelombang Sama dengan Dia cari di situ Cari di Di getaran dan gelombang Apa tidak ada? Apa? Apa? Minus P apa? Eh, sama dengan Lambda kali Frekuensi Nih, lambda kali frekuensi Nah, lambda itu Ini cepat rampat Cepat rampat gelombang Lambda itu adalah Panjang gelombang Nah, kamu lihat itu soal Dari sini ke sini Jadi, kalau misalnya dari sini Dari sini sampai di sini Itu namanya satu lambda Namanya berapa langga? Dari bukit ke bukit Jadi, lambda itu Satu panjang gelombang itu Itu satu bukit Satu lombang Oke, satu apa? Nah, Perhatikan di depan sana Tuh, aku datang Nih, dia lihat Lihat loh Cepat Kurang ya Lihat nih Satu lambda itu Sama dengan Satu ini Satu lambda Satu lambda itu Satu bukit Ini bukit Satu lemba Ya Jadi, satu bukit Satu lemba Ini lambda Jadi, dari sini Sampai Ke sini Itu namanya Satu lambda Oke Nah, sekarang Kamu perhatikan Di sini Ini ada berapa lambda? Tiga Satu bukit Satu lemba Dihitung satu Satu lambda Lihat ini Dari sini Dari sambil sini Berarti berapa lambda? Dua lambda Dua jadi di sini Oke Nah, kali Nah Frekuensi itu Frekuensi itu sama saja Dengan N per T Sama dengan apa? Oke Nah Frekuensi itu N setaruh di sini Lihat nih N per T N itu banyaknya gelombang N itu apa? Oke Lihat nih N per T Nah Itu dua dikal N-nya berapa tadi? N-nya berapa gelombang? Dua Per Nol koma lima Nah, waktunya T ini T-nya ini Sekun Oke Berarti hasilnya berapa? Langsungnya di sini Dua dikali berapa? Dua bagi nol koma lima mereka? Dua bagi nol koma lima? Empat Empat Berapa? Delapan Nih Meter per sekun Tuh sana Jadi Cepat rapat gelombang itu Delapan meter per sekun Nah, lanjut Nomor berapa nih? Tujuh belas Perhatikan Dari sebuah pancaran bunyi Terdeteksi hal Perhatikan Apa yang ditahu? T Dua Sekun Apalagi Kecepatan D 1400 meter per sekun Yang ditanya ke dalaman lautnya Berarti hanya yang ditanya Oke Sudah 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 menang ini Nah, itu dalamnya laut Guys Oke Jadi Dia kalau Orang kalau Kalau bunyi pantul Nah, jadi rumusnya gini Kita hitung dulu Ya Jadi ke dalaman laut itu Sama dengan Dua Dikali 1400 Dua Dikali 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 Jadi berapa Berapa Ini sama Ini coi Berarti sisa berapa 1400 Meter Nah, itu Jawabannya 1400 meter Tuh 18 Oke Ini Dia pakai rumus gini Seper F Sama dengan Seper So Ditambah dengan Seper S Ya Ini Untuk Lensa Ya So nya berapa So nya itu adalah 18 meter Eh So nya itu 18 meter 18 cm F nya berapa Perhatikan nih F nya ini berapa F nya berapa Titik fokus F itu fokus 16 6 Jarak titik Rensa Ke titik benda Berarti F nya itu 6 Nah Sekarang yang ditanya S I nya Bayangan Ini yang ditanya Kita harus masuk Seper berapa nih Lenovo Seper berapa Seper 6 Sama dengan Seper Seper berapa nih 18 Tambah Seper SE Nah Interluas Seper 6 Kurang 1 par Seper SE Berapa nih 18 Penyatut berapa Mau dipakai Penyatut berapa nih 18 18 bagi 6 3 Kurang 1 Seper Berarti 3 kurang 1 2 Sama dengan 3 Apa kan Oke berarti 2 Sama dengan 18 Berarti S Sama dengan Oke 1 9 Karena itu lensa Berarti sifatnya itu adalah Nyata Di belakang lensa Nyata Di belakang lensa Oke 19 Perhatikan 19 Apa jawabannya ini Nah Ini Angel 19 apa Apa yang menarik 19 19 Kalau S3 Ditutup Ini ditutup Kalau misalnya Pernyataan pertama S3 ditutup Berarti mana yang menyala L3 sama L3 sama L1 Nyala Terus kalau mana lagi L4 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 Oke Tapi kira-kira Pernyataan A Betul atau tidak Kalau misalnya Mis tutup ini S3 Ini tetap terbuka Berarti mana G yang menyala L3 menyala Ini menyala Ô T1 L1 menyala L4 menyala Yang berikut Jadi Selama telah menolak Tiga urutan cincin magnet pada batang kayu Melayang Seperti pada gambar urutan Magnet-magnet Melayang X itu adalah utara Ini X nih Jadi kalau mereka melayang begini Kira-kira di ujungnya telah menolak Menarik nih Tolak-menolak karena mereka melayang Tidak baku tempel Berarti disini misalnya Kalau disini selatan Berarti disini juga Tolak-menolak berarti disini selatan Disini Tolak-menolak Berarti S atau U U Karena kalau ini Magnet-magnet Satu utara Ujungnya satu selatan Jadi kalau disini misalnya Misalnya Iya Jadi kalau misalnya kok Misalnya begini Misalnya di atas sini itu Di atas sini itu utara Berarti di bawah sini Selatan Terus ini kan baku tolak Berarti di bawah sini Selatan Di bawah sini Utara Terus di bawah sini lagi Utara Di bawah sini Selatan Begitu Ini baku tolaknya Sekarang kan pernyatannya Kalau Di X-nya Berarti Y-nya apa S Terus Z-nya Ada Berarti kita tinggal Berarti kita tinggal balik Kita tinggal balik Jadi kalau misalnya Misalnya disini taruh Selatan di atas Misalnya Ini kutub selatan di bawah sini Berarti di bawah Apa yang Di sini Di baku tolak ini Berarti U Di bawah S Di bawah sini S Baku tolak gitu Namanya sama Nah sekarang Ini X ini apa ini X ini S Y-nya apa S Berarti sus Gitu loh Jadi Sekarang kamu lihat Paket buah Soalnya Sama-sama Cuma beda-beda Beda-beda kata-kata Sekarang kamu lihat Paket buah Terjakan Paket buah Cepat Cepat Paket buah Ada di belakangnya Cepat Itu tiga paket Baca 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 Ini 2,berapa Wey Lihat 2,berapa ini Ini 2,1 2,2 Berarti Kau tulis di sini 2,2 Terus Kau lihat ini Ini garis di bawah Dengan yang di atas Yang hampir Baku tentel Yang mana Ini Ini garis keberapa 6 Ya Garis keberapa tuh Garis ke 6 Wey guys Garis keberapa tuh 6 Nah Garis ke 6 Garis ke 6 Berarti 0,6 Itu tinggal jumlah Berapa tuh Oh sorry Ini besar MMG 0,6 0,6 Nah jumlah Berapa nih Berapa Ya berarti 2,26 Nih Sekarang nomor berikut Nah itu tadi Besaran kongkong yang Alat ukurnya Yang mana BGC Tadi kan sudah dikasih Yang satu betul tidak Berat kilogram Berat Salah Berat gak ada Panjang meter Mikrometer Hah Salah Masa mikrometer Mikrometer itu satuannya Ini salah nih Satuannya Itu adalah Kamu tahu mikrometer mana Ini mikrometer Kecil Dia gunanya Untuk ukur itu Dia eh Dia gunanya Untuk mengukur 2 meter kawat Ini namanya Mikrometer Sabar Kasih aku Mikrometer Lihat nih Mikrometer ya Oke guys Biar kain ini Ini namanya Mikrometer guys Dia gunanya Ini mikrometer Tidak mungkin Satuannya meter Ini gak bisa ukur Terlalu besar Ini satuannya Milimeter ini Ya Jadi Kembali kesini Tadi Mana tadi kan Nah Apa ini Eh Apa ini Ini salah ya Berarti ini Betul Empat Ini sebenarnya Betul Kalau misalnya Dia taruh meteran Disini Jadi sebenarnya Dia Dia salah alat ukurnya Masa meter, mikrometer Harusnya gitu Ini alat ukurnya harus diapun juga apa? Kalau logika jika apa Kalau ukur berat Tidak mungkin pakai meter Berarti ini jawabannya Yang ini bisa dikatakan betul Hasilnya ini jadi ganti Oke berarti Dua dan tiga Nomor berikut nih Nanti dikasih turun Nanti dikasih turun Setelah Jangan setelah Jangan setelah Jangan setelah selamat menikmati dari batu batu itu partikelnya sangat terbatas eh, sorry ya, berat partikelnya maksudnya begini, lihat dong kalau kau berjalan ini kan kita, kalau misalnya jalan dalam rumah di udara ya ras ya, kau jalan di air dengan kau jalan dalam rumah mana, di dalam sampul ya, belum karena partikel di air itu lebih padat dibanding dengan partikel gas air nah, sekarang kamu lihat kalau batu padat atau tidak padat berarti partikelnya apa partikelnya terbatas sangat terbatas ke bebas yang mana nih ini tuh padat lihat, 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 lihat ini padat terus terbatas terbatas Tiga ini Ini batu ya Berarti padat ini batu Padat ya Berarti yang kedua Columenya berubah, sangat bebas Berarti apa? Asap Kan asap kan Kok ada lihat asap? Bentuknya kayak gas gitu Yang ketiga cair gas atau? Yang ketiga apa? Alkohol Berarti jawabannya apa nih? Hah? Kok B? Batu yang mana? Satu Alkohol yang mana? Tiga Berarti ini B guys Bilang B Eh, cepat nomor empat Eh, sudah jemput nih Sudah jemput nih Adik-adik kok yang paling lama Ini sudah jemput Bilang memang Bilang memang Jemput tiga Supaya dia Adik-adik 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 Adik-adik